Halo, jumpa di video ini, apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya berbagi lagi tentang budidaya ayam kampung di dalam pekarangan sempit Ini saya membudidaya ayam di pekarangan rumah Dan sekarang saya sedang mencoba menetaskan ayam dengan sistem tradisional Yaitu mengeramkan indukannya Nah ini di satu tempat ada dua indukan yang mengeram Ini adalah salah satu kelemahan menetaskan ayam kampung dengan sistem tradisional Mereka bisa ributkan mengeram Sehingga mengecepatkan banyaknya telur yang gagal karena pecah sebelum menetas Ini ayam-ayam saya, saya kasih pakan nasi Ini sore ini Nasi sisa atau nasi basi ya Oke, ini saya mau ngecek dulu apakah sudah ada yang menekas Wow, ternyata ada teman-teman, itu ada satu ekor Kita ambil, coba Wah, mantap Warangannya hitam, sama seperti induknya Ini pertama ya Yang lainnya belum menekas Jadi enaknya kalau menekaskan dengan cara tradisional atau diramkan seperti ini Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk listriknya lagi Karena cukup mengadakan hawa panas dari badan indukan ayamnya saja Beda kalau kita pakai mesin tetas Itu akan menambah biaya lagi untuk listriknya ya Jadi, kedua-duanya baik itu yang mau mesin tetas atau yang dari indukannya Ada plus minusnya teman-teman Ada untung ruginya Kalau yang dari mesin itu untungnya Angka penetasannya sangat tinggi Tapi pakai biaya tambahan Sementara untuk yang pakai gigi kan Biayanya rendah Tapi gagalnya lebih tinggi Karena banyak telur yang tidak menekas biasanya Jadi, bagi teman-teman pemula Sebaiknya dicoba semuanya nanti Mana kira-kira yang lebih cocok untuk peternakan teman-teman Apakah lebih suka dengan mesin tetas Atau lebih suka dengan indukannya Kalau saya, kadang-kadang saya pakai mesin Dan kadang-kadang saya hanya menggunakan indukannya saja Jadi, menurut saya lebih bagus pakai mesin daripada pakai indukannya Oke, terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa lagi